Kota Kekaisaran Orochi, pusat kekuasaan Kerajaan Orochi, adalah salah satu kota paling terkenal di Dunia Tengah. Karena Ki Chengtian ingin menghancurkan kekuatan Ye Chen Feng dan menyebarkan berita pertempuran Ye Chen Feng di Istana Orochi, seluruh kota Kekaisaran Orochi menjadi fokus Dunia Tengah. Kota itu dalam siaga tinggi. Tuan, apakah menurut Anda Cheng Feng akan datang? Seorang wanita yang sangat cantik dengan gaun hijau zamrut dengan kulit sehalus susu dan temperamen yang elegan duduk di sebuah rumah teh antik di luar Eight Divergent Imperial City. Dia melihat pemandangan di luar jendela dan berbicara dengan berat hati. Berdasarkan pemahaman saya tentang anak itu, saya yakin dia akan datang. Pria tua berwajah merah yang mengenakan jubah taois kuno berkata sambil menyesap teh yang memancarkan energi spiritual yang samar, tapi aku tidak ingin dia datang. Jika dia datang, hidupnya akan dalam bahaya. Tuan, Anda harus membantu Cheng Feng. Wanita berbaju hijau itu menjadi pucat. Dia mengguncang lengan penatua dan memohon. Huh, aku benar-benar ingin membantunya, tapi kekuatan kerajaan Orochi tidak terbayangkan. Ku dengar seorang suci iblis kuno telah terbangun di kerajaan Orochi. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa banyak membantunya. Taois tua itu menghela nafas dan meletakkan cangkir teh bambu di tangannya. Jangan khawatir, pecandu Tao, saya sudah menghubungi guru. Dia sedang dalam perjalanan. Dengan dia di sini, kakak kelima akan baik-baik saja. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar. Tianji, yang diselimuti cahaya hitam, muncul di kedai teh bersama Ghostface, Silver Hair Demon Dove, dan Black Tortoise. Tianji menatap Ria yang diselimuti cahaya hitam. Tao Edik segera mengenalinya. Dia berkata dengan heran, kapan Cheng Feng menjadi kakak kelimamu. Cheng Feng dipilih oleh guru, tidak mengherankan jika dia menjadi saudara kelima kita. Tianji dan tiga lainnya duduk di seberang Tao Edik. Mereka melihat wajah cantik Jiao Yuyan dan berkata, Tao Edik, dia adalah muridmu dengan tubuh Tianhun. Jiao Yuyan menyapa para senior. Jiao Yuyan perlahan berdiri dan membungkuk dengan suara lembut. Lumayan, lumayan, tubuh jiwa surgawi memang salah satu tubuh terkuat di dunia. Bahkan saya tidak dapat melihat melalui kekuatan jiwanya. Tianji menaksir Jiao Yuyan dan memujinya. Tianji, kapan kamu belajar memuji orang lain? Suara hangat terdengar dari luar kedai teh. Penatua tertinggi klan Guntur, Raja Petir Hitam, dan seorang lelaki tua kurus dengan kerutan di seluruh wajahnya berjalan ke kedai teh. Senior Lei Huang, Anda keluar dari pengasingan. Tao Edik dan Tianji segera berdiri dan membungkuk kepada lelaki tua berjubah linen itu. N, Thunder Clan saya berhutang budi pada Little Friend Ye, jadi saya harap tulang-tulang tua saya ini dapat membantunya. Lei Huang menganggup dan berkata, Lei Huang adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan di wilayah Guntur. Kedatangannya segera mengingatkan keluarga Kerajaan Orochi dan sampai ke telinga Ki Chengtian. Lei Huang juga ada di sini. Ki Chengtian, yang mengenakan jubah naga emas dan duduk di singgah sana naga, berbicara dengan suara rendah. Matanya berkilat dengan keganasan. Selain Lei Huang, Pecandu Dao, Tianji, dan Raja Petir Hitam juga muncul di luar kota Kerajaan Orochi. Namun, mereka tidak memasuki kota. Informan keluarga Kerajaan Orochi melaporkan. Tidak masalah, biarkan mereka datang. Saya ingin melihat berapa banyak orang yang akan mendukung Ye Chen Feng. Meskipun Lei Huang dan yang lainnya kuat, mereka tidak dapat mengancam Sein Iblis Kuno, juga tidak dapat mengancam fondasi keluarga Kerajaan Orochi. Ki Chengtian hanya mengkhawatirkan pelindung klan manusia, Luo Shen. Di hari kedua setelah Lei Huang dan yang lainnya tiba. Dua toko besar dengan kekuatan luar biasa tiba di luar Eight Divergen Imperial City. Kedua orang ini adalah dua pelindung Aula Surgawi, Xuan Feng Ruo dan Xuan Feng Qi, yang berada di batas alam Surgawi Nirvana. Mereka juga membawa harta karun nomor satu dari Aula Surgawi, harta karun suci tingkat tertinggi, gua api sembilan kali lipat. Dalam sekejap, suasana kota Kerajaan Orochi menjadi sangat tegang. Tanpa Sein Iblis Kuno, pasukan yang berkumpul di luar kota sudah cukup untuk mengguncang fondasi keluarga Kerajaan Orochi. Feng Ruo, Feng Qi, kamu telah menembus batas hidupmu. Lei Huang Tua berkata dengan iri saat melihat Xuan Feng Ruo, yang hanya 10.000 tahun lebih muda darinya, dan Xuan Feng Qi mendapatkan kehidupan kedua. Ini semua berkat Cheng Feng. Dia membantu kami memurnikan pil dan menstimulasi potensi hidup kami, memungkinkan kami untuk hidup lebih dari 20.000 tahun. Xuan Feng Qi, yang mengenakan jubah alkimia dan tampak seperti pria parubaya, berkata. Huh, sepertinya kita semua sangat berhutang budi pada Little Friend Ye. Saya hanya tidak tahu apakah kami tulang tua dapat membantunya melewati krisis ini. Meskipun Xuan Feng Ruo dan Xuan Feng Qi memperoleh kehidupan baru dan kekuatan mereka meningkat pesat, Lei Huang masih tidak percaya diri saat memikirkan dasar keluarga Kerajaan Orochi. Teman kecil Ye adalah orang yang sangat beruntung. Saya percaya bahwa dia akan mampu melewati krisis ini, kata Xuan Feng Ruo. Jangan delusi, dia pasti akan mati kali ini. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di luar rumah teh. Orang suciro iblis, yang diselimuti cahaya hitam, menginjak hampaan dan berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Merasakan tubuh suciro iblis. Tubuhnya memancarkan aura destruktif. Wajah Lei Huang dan yang lainnya sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi yang bermartabat. Apa, Anda tidak bisa menebak identitas saya? Roh iblis Sein mengungkapkan ekspresi bangga dan berkata, saya menemukan bahwa kalian benar-benar berani. Pada saat ini, Anda masih berani membantu bajingan kecil itu. Sepertinya orang suci ini harus membunuh kalian semua satu per satu. Dengan itu, iblis roh suci mengambil langkah maju. Aura iblis seluruh tubuhnya langsung berkumpul dan menyapu ke arah Lei Huang dan yang lainnya seperti lautan badai. Dia ingin menghancurkan mereka dan memperingatkan dunia. Devil Spirit Sein, tunggu sampai kamu menerobos alam raja iblis suatu hari nanti. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk menjadi sombong. Aura yang tidak lebih lemah dari Sein Spirit Sein muncul. Luo Shen, yang mengenakan jubah kuno dan memiliki belati di dadanya, diblokir di depan semua orang. Dia dengan cepat mengirimkan telapak tangan dan menghancurkan gelombang aura iblis, menghancurkan serangan dari roh iblis Sein. Itu kamu. Melihat kemunculan Luo Shen yang tiba-tiba, Sein Spirit Sein tidak bisa menahan cemberut. Meskipun dia bisa mengabaikan Lei Huang dan yang lainnya, dia harus memperhatikan Luo Shen. Terlebih lagi, 80 ribu tahun yang lalu, dia bertarung dengan Luo Shen, tetapi dia dikalahkan oleh Luo Shen. Jadi ketika dia melihat Luo Shen lagi, dia merasa sedikit bersalah. Sein Spirit Sein, bergeraklah. Saya ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatan Anda setelah tidak melihat Anda selama 80 ribu tahun. Jubah Luo Shen membengkak. Kekuatan mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya dan bergabung ke dalam kehampaan, menyebabkan lapisan kerutan muncul di ruang di sekitar tubuhnya. Luo Shen, hari ini aku akan memberimu wajah dan mengampuni mereka. Jika Anda berani datang ke Orochi Imperial Palace, santo ini akan membuat Anda tidak bisa kembali. The Devil Spirit Sein ragu-ragu sejenak dan tidak menyerang. Dia meninggalkan hukuman kejam dan kembali ke Orochi Imperial City. Dan keluarga Kekaisaran Orochi juga merasa sedikit gelisah karena kedatangan Luo Shen. Saat suasana di kota Kekaisaran Orochi menjadi semakin tegang, sebuah kapal roh besar menerobos lautan awan dan menabrak kota Kekaisaran Orochi yang diselimuti formasi susunan yang kuat tanpa melambat. Dan tabrakan ini mengejutkan dunia. 1452 Ledakan Ledakan yang mengguncang dunia terdengar. Kapal roh yang dikemudikan Ye Chen Feng bertabrakan dengan pembatasan formasi Octahed Imperial City, menimbulkan 10.000 lapisan gelombang raksasa. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kaget semua orang, retakan muncul pada pembatasan formasi aray Octahed Imperial City. Seperti pisau panas menembus mentega, perahuroh terjun ke Octahed Imperial City yang kacau dalam keadaan paling tirani. Tuan, apakah perahuroh ini dikemudikan oleh Cheng Feng? Mata Jiao Yuyan melebar saat dia menyaksikan adegan yang mengejutkan itu. Dia menoleh untuk melihat pecandu Tao yang tercengang. Seharusnya ini, kan? Pecandu Tao tahu kekuatan pembatasan formasi kota Kekaisaran Orochi. Sama sulitnya dengan naik ke langit untuk mencabik-cabiknya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang sudah bertahun-tahun tidak dia lihat, memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi kota Kekaisaran. Ayo, mari kita memasuki kota juga. Mata Luo Shen yang dalam menembakkan sinar cahaya yang tajam. Dengan lambayan tangannya yang lembut, dia menghancurkan formasi kota Kekaisaran yang penuh dengan retakan dan membawa semua orang ke kota Kekaisaran Orochi. Ki Cheng Tian, aku datang. Ye Chen Feng berdiri di perahu roh yang melaju kencang. Kekuatan Tao di tubuhnya seperti ombak yang bergulung. Dia berdiri tegak dan lurus. Suaranya seperti guntur yang teredam, mengguncang langit di atas delapan ekstremitas Imperial City sampai berdengung. Ye Chen Feng, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Segera, saya akan memberitahu Anda konsekuensi melawan keluarga Kekaisaran Orochi saya. Ki Cheng Tian memimpin sekelompok master keluar dari Aula Istana. Melalui langit tanpa batas, dia melihat kapal roh yang terbang ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Niat membunuh di matanya semakin tebal dan tebal. Aktifkan mantra pembatas terkuat dan bunuh musuh. Bas-bas-bas. Delapan menara yang mencapai langit memproyeksikan sinar cahaya formasi yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Mereka menutupi seluruh langit dan membentuk pusaran formasi besar. Pola formasi serangan tak berujung terkondensasi dalam pusaran. Boom-boom. Ketika Ye Chen Feng mengendarai perahu roh melintasi sembilan langit dan terbang ke tepi istana Kekaisaran Orochi, pusaran formasi yang dibentuk oleh delapan menara yang mencapai langit berputar dengan cepat. Gelombang pola formasi serangan mengalir deras seperti air pasang. Mereka ingin menghancurkan perahu roh dan membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Telapak Pembelah Langit. Tidak hanya Ye Chen Feng tidak mundur dalam menghadapi serangan yang dibentuk oleh delapan heaven piercing pagoda, dia melompat keluar dari kapal roh dan mengendalikan tiga diagram dao tingkat roh yang hebat untuk berubah menjadi lautan wawasan dao yang diringkas menjadi banyak tangan penghancur surga yang sangat kuat yang menghancurkan tanda formasi penyerang. Hem, seorang Dao Xen bintang 5. Bagaimana dia bisa menembus ke ranah bintang 5 Dao Xen? Merasakan kekuatan eksplosif dari serangan Ye Chen Feng, Xen Spirit Xen yang diselimuti cahaya hitam mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa hanya dalam satu tahun, kekuatan Ye Chen Feng telah tumbuh sedemikian rupa. Kecepatan pertumbuhan semacam ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Bintang 5 Dao Xen Mendengar seruan roh iblis Xen, wajah Ki Cheng Tian menjadi gelap. Dia menyesal telah berselisih dengan Ye Chen Feng terlalu dini dan kehilangan resep sebenarnya untuk pelet pemecah Xen Surgawi. Bawa dia padaku. Agar berhasil menangkap Ye Chen Feng dan mendapatkan rahasianya, Ki Cheng Tian mengikat perencana langit ke pilar batu setinggi 10 meter. Dia siap menggunakan hidupnya untuk mengancam Ye Chen Feng. Formasi pedang kiankun, hancurkan. Setelah terus menggunakan skysplitting palm untuk mematahkan pola serangan, Ye Chen Feng memanggil 230 pedang kiankun. Dia mengendalikan pedang kiankun untuk membentuk formasi pedang kiankun yang kuat. Itu seperti lautan pedang yang menyerang pusaran formasi yang berputar cepat. Di bawah serangan ganas dari formasi pedang kiankun, sejumlah besar retakan muncul di pusaran formasi, dengan cepat menghabiskan kekuatan menara babel. Formasi pedang kiankun, serangan kiankun. Setelah memecahkan pusaran formasi, Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya. Lebih dari 100 pedang kiankun menyatu menjadi pedang kiankun yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, itu menghancurkan pola serangan dan menebas pusaran formasi. Retakan! Suara sobek yang keras terdengar. Serangan kiankun, yang kekuatannya hampir mencapai batas artefak suci bermutu tinggi, langsung merobek pusaran formasi dan menebas batasan formasi yang menyelimuti istana, menyebabkan getaran besar. Menara babel, balikkan kiankun, ungkapkan Yamata atau Orochi. Usaran formasi dihancurkan dengan paksa oleh Ye Chen Feng. Ki Cheng Tian memegang pelat formasi kuno di tangannya dan membakar kekuatan terkuat dari delapan menara babel serta delapan inti monster yang ditekan. Delapan berkas cahaya melesat ke langit dan berkumpul di atas istana yang bergetar hebat. Mereka berubah menjadi Yamata Noorochi dengan delapan kepala dan panjang tubuh lebih dari seribu meter. Api iblis memenuhi langit dan aura kematian mengelilinginya. Apa kekuatan yang kuat? Kekuatan Yamata Noorochi ini mungkin tidak lebih lemah dari binatang suci tingkat tinggi. Melihat Yamata Noorochi yang dibentuk oleh delapan menara babel, Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, dia menunjukkan semangat juang yang sangat kuat. Dia bermaksud menguji kekuatan sejatinya pada Yamata Noorochi. Merasa. Yamata Noorochi membuka kedelapan mulutnya yang berdarah dan memamerkan taringnya yang panjangnya beberapa meter. Itu meraung pada Ye Chen Feng. Gelombang aura iblis dan iblis meletus, menyapu ke arahnya seperti badai berdarah. Cheng Feng, apakah kamu butuh bantuan? Saat Yamata Noorochi menyerang, sosok yang mengenakan jubah tau kuno muncul. Dewa muncul di samping Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara rendah. Tidak perlu, aku sendiri sudah cukup untuk menghadapi Yamata Noorochi ini. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa rasa takut. Raungan naga yang memekatkan telinga terdengar dari tubuhnya. Sejumlah besar cahaya berdarah keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan lautan Tawil, menghancurkan badai berdarah yang datang ke arahnya. Transformasi Naga Sejati Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengaktifkan potensi tubuhnya dan berubah menjadi naga sejati yang panjangnya beberapa ribu meter. Dia mengeluarkan raungan naga yang bisa menembus awan dan membelah bebatuan di Yamata Noorochi. Dia memutar tubuhnya yang besar dan pergi menemui Yamata Noorochi. Transformasi Naga Sejati adalah kekuatan supernatural dari klan naga. Itu sangat kuat. Selain itu, Ye Chen Feng telah menembus ke alam bintang lima Taosein. Ketika dia menggunakan transformasi naga sejati, seolah-olah dia telah berubah menjadi naga sejati. Selain kekuatan 150 juta pon di tubuhnya, dia tidak dirugikan dalam pertempuran sengit dengan Yamata Noorochi. Dia terlalu kuat. Aku tidak menyangka setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, anak ini akan tumbuh ke tingkat yang aku kagumi. Iya, saya juga tidak menyangka pemuda yang membutuhkan perlindungan kami beberapa tahun yang lalu akan berkultivasi setinggi itu. Luoxen Senior, apakah kamu tahu latar belakang Cheng Feng? Siapa di belakangnya? Pecandu Tao, Raja Petir Hitam, dan yang lainnya memandang Luoxen, yang terkuat dan telah menjaga warisan klan manusia selama lebih dari 500 ribu tahun. Saya tidak tahu latar belakangnya, tapi dia bisa bangkit begitu cepat. Saya pikir dia harus ada hubungannya dengan dua tokoh besar yang tersembunyi di benua roh pertarungan. Luoxen memandang Ye Chen Feng yang telah berubah menjadi naga sejati dan berkata perlahan. Tuan, apakah ada tuan klan manusia yang lebih kuat dari Anda di benua roh pertarungan? Tianji bertanya dengan heran. Benua roh pertarungan tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Luoxen menggelengkan kepalanya dan berkata, yang tidur di laut misterius dan yang ada di Sky Beyond sama-sama di luar imajinasi kita. Tuan, apakah maksud Anda Cheng Feng mungkin terkait dengan Sky Beyond? Tianji bertanya dengan heran. Ini hanya tebakanku, tapi aku merasa rahasia Sky Beyond akan segera terungkap. Luoxen menganggup dan berkata. 1453 Bersenandung Ye Chen Feng berubah menjadi naga sejati dan bertarung dengan Yamata No Orochi selama setengah jam. Langit rusak tanpa bisa dikenali, dan sejumlah besar retakan menyebar di kehampaan. Sial, pertemuan kebetulan seperti apa yang dimiliki Ye Chen Feng? Bagaimana dia bisa melawan Yamata No Orochi tanpa kalah? Yamata No Orochi yang dibentuk oleh delapan menara adalah salah satu kartu truf dari Yamata No Godly Nation untuk mengintimidasi dua negara dewa lainnya. Itu juga alasan mengapa Yamata No Godly Nation berdiri tegak di dunia tengah. Tapi sekarang, bentuk naga sejati Ye Chen Feng setara dengan Yamata No Orochi. Ini membuat orang-orang Yamata No Godly Nation merasa tidak nyaman. Serangan tiga naga sejati Ye Chen Feng bisa berubah menjadi naga sejati untuk waktu yang terbatas. Di saat-saat terakhir, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan terkuatnya untuk melancarkan serangan tiga kali lipat yang fatal pada Yamata No Orochi. Bayangan naga sejati terus menyerang Yamata No Orochi, menghancurkan serangannya dan menghancurkan tiga kepalanya yang ganas. Pada saat yang sama, retakan mulai muncul di tubuhnya yang besar. Roh pedang perak, hancurkan. Kembali ke wujud aslinya, Ye Chen Feng mengaktifkan roh pedang peraknya. Itu berubah menjadi cahaya pedang perak yang menyilaukan yang sepertinya mengandung sungai bintang. Itu dengan kejam menebas Yamata No Orochi yang terluka parah, menembus lapisan runeformasi di tubuhnya dan membelahnya menjadi dua. Roh pedang perak, dia telah mengembangkan roh pedang perak. Sein roh iblis, yang diselimuti cahaya hitam, terkejut saat melihat Ye Chen Feng memanggil roh pedang perak. Dia tahu betapa sulitnya mengolah roh pedang, apalagi mengolahnya ke tingkat perak. Selain itu, ini adalah benua douhun tingkat rendah. Pertemuan kebetulan seperti apa yang dia dapatkan di benua douhun. Mata demonic spirit Sein bersinar dengan keganasan. Dia lebih tertarik pada pertemuan kebetulan Ye Chen Feng. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa mendapatkan pertemuan kebetulan Ye Chen Feng, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil langkah yang paling sulit dan menerobos ke dunia raja iblis di dunia bawah. Qi Cheng Tian, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Setelah mengendalikan roh pedang perak untuk menghancurkan Yamata No Orochi, Ye Chen Feng berdiri di udara dan berteriak pada Yamata No Royals dengan aura yang mendominasi. Buka penghalang dan biarkan dia masuk. Cahaya dingin melintas di mata roh iblis Sein saat dia memerintahkan dengan suara suram. Oke. Meskipun Qi Cheng Tian adalah kaisar suci bangsa Dewa Orochi, dia bukan tandingan Sein roh iblis dalam hal kekuatan dan status. Dia tidak berani melanggar perintah iblis spirit Sein dan mengaktifkan pembatasan di sekitar istana. Ayo, ayo masuk. Luoxen memimpin pecandu Tao, Tianji, dan yang lainnya melalui pembatasan yang diaktifkan dan masuk ke istana kekaisaran yang kacau balau. Kita bertemu lagi. The Devil Spirit Sein, yang diselimuti cahaya hitam, menatap Ye Chen Feng dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Anda tidak akan lari seperti anjing liar kali ini, bukan? Meskipun Sageroh iblis adalah maha kuasa kuno dan satu alam lebih tinggi dari Ye Chen Feng, yang memiliki darah Grand Miss, tidak takut padanya. Saat dia berbicara, tatapan Ye Chen Feng tertuju pada Planner of the Sky, yang dipenuhi luka, terikat oleh rantai surgawi, dan telah lama pingsan. Melihatnya disandra oleh Qi Cheng Tian, Ye Chen Feng terus memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Ye Chen Feng, meskipun saya tidak tahu apa yang telah Anda lalui selama ini, tidak peduli seberapa kuat Anda. Ini akan menjadi kuburanmu pada akhirnya. Roh Iblis Sein berkata dengan dingin. Aura Iblis Roh Iblis Sein tumbuh semakin kuat dan mewarnai seluruh kekosongan menjadi hitam. Sein Spirit Sein, mari selesaikan dendam di antara kita hari ini. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng mengejutkan Luo Shen, Luo Shen tahu betapa menakutkannya Sein Spirit Sein itu. Dia takut kecelakaan dan melangkah maju. Luo Shen, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, ketika Raja Iblis bangun, itu tidak akan hanya menjadi satu tebasan. Dua berkas cahaya ditembakkan dari mata Devil Sein. Dia memelototi Luo Shen dan memperingatkannya dengan dingin. Sein Spirit Sein, apakah Anda tahu mengapa saya tidak mengeluarkan belati ini setelah bertahun-tahun? Wajah tua Luo Shen dipenuhi dengan kebencian. Apa? Kamu masih ingin membalas dendam pada Raja Iblis? Iblis Roh Sein berkata dengan nada menghina. Itu benar, saya lebih suka ditusuk oleh ribuan anak panah untuk membunuh kalian semua. Tubuh Luo Shen meledak dengan energi yang kuat. Dia seperti singa yang terbangun, memamerkan tarinya yang tajam dan siap menyerang. Ye Chen Feng, hari ini, kerajaan Oktav menantangmu untuk bertempur. Jika Anda berani meminjam kekuatan orang lain, saya akan segera menghancurkan kepalanya dan mengirimnya ke alam baka. Saat pertempuran akan dimulai, Ki Cheng Tian tanpa malu-malu menggunakan nyawa planer untuk mengancam Ye Chen Feng. Ki Cheng Tian, apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskan Planer of Heaven? Kata Ye Chen Feng dengan tenang. Tidak ada yang bisa melihat melalui pikirannya. Sederhana saja, Anda dan Iblis Roh Sein bertarung. Jika Anda menang, saya akan membiarkan Anda mengambil Planer of Heaven. Jika Anda kalah, Anda meninggalkan hidup Anda. Ki Cheng Tian dengan cepat berkomunikasi dengan Devil Spirit Sein menggunakan telepati. Baiklah, saya setuju. Ye Chen Feng setuju tanpa ragu, Luo Shen, serahkan dia padaku. Aku akan memenggal kepala anjingnya. Cheng Feng, kekuatan Devil Spirit Sein ini tak terduga. Dia juga memiliki harta suci tertinggi. Saya khawatir Anda bukan lawannya. Luo Shen mengingatkannya. Jangan khawatir, Luo Shen, aku akan membunuhnya seperti membunuh seekor anjing. Ye Chen Feng menjawab dengan dominan. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan muncul di atas sembilan surga. Dia menatap Sein Spirit Sein dan berkata, Devil Spirit Sein, datang dan mati. Nak, aku akan membunuhmu hari ini. Energi Iblis Roh Iblis Sein meletus seperti gunung berapi. Dia membawa energi Iblis yang mengerikan bersamanya saat dia muncul di udara. Dia meledakan serangan telapak tangan ke arah Ye Chen Feng. Saat dia melancarkan serangan telapak tangan, ruang yang dipenuhi dengan batasan kuat mulai berfluktuasi. Energi yang menakutkan membuat banyak orang merasa tercekik. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. Roh Pedang Perak, hancurkan. Murid Ye Chen Feng menyusut. Roh Pedang Perak terbang keluar dari lautan jiwa dan menebas telapak tangan Roh Iblis Sein seperti merkuri. Itu mematahkan serangan Roh Iblis Sein. Sein Spirit Sein, aku akan mengalahkanmu menjadi anjing mati hari ini. Dengan itu, Ye Chen Feng menyalakan garis darah Hong Mengnya. Semua potensi dalam tubuhnya dilepaskan. Aura kuno merembes keluar dari tubuhnya, memungkinkannya menembus batas bintang 5 Dao Sein dan mencapai bintang 6 Dao Sein. Hem, garis keturunan macam apa ini? Merasakan peningkatan kekuatan Ye Chen Feng yang tiba-tiba dan kekuatan garis keturunan yang membuat jantungnya berdebar, Sein Spirit Sein mengungkapkan ekspresi serius. Dia memanggil harta suci tertinggi tangan Iblis sejati tanpa ragu-ragu dan menyerang Ye Chen Feng. Nine Dragon Jade Anulus, hancurkan. Menyalakan garis darah Hong Mengnya, Ye Chen Feng memiliki kekuatan Dao yang tak ada habisnya untuk waktu yang singkat. Dia dengan cepat menyimpulkan 3 diagram Dao tingkat roh dan menuangkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya ke Anulus 9 Naga Giok. Dia mengendalikan Nine Dragon Jade Anulus untuk memadatkan 8 Naga Gila yang mematikan. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, mereka bertabrakan dengan tangan Iblis sejati. Ledakan, ledakan. Serangan dari dua harta suci tertinggi bertabrakan. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan seluruh langit dan mengguncang batasan yang menyelimuti Istana Kekaisaran 8 Titik. Itu penuh dengan retakan. Nine Dragon Jade Anulus, terus serang. Setelah serangan itu, Ye Chen Feng terus mengendalikan kekuatan Dao tak berujung untuk dituangkan ke Anulus Diok 9 Naga. Dia mengendalikan Nine Dragon Jade Anulus untuk terus memadatkan Naga Gila yang mematikan dan terus menyerang Saint Spirit Saint. Sialan, bagaimana ini mungkin? Di bawah serangan terus menerus dari Nine Dragon Jade Anulus, serangan Saint Spirit Saint langsung ditekan. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng bisa mengendalikan harta suci tertinggi untuk menyerang tanpa keberatan. Ledakan. Ledakan memekakan telinga terus terdengar di langit, menggetarkan gendang telinga semua orang di istana. Banyak orang berdarah dari tujuh lubang mereka dan melarikan diri dengan panik. Engah. Roh Iblis Suci mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menahan serangan Sembilan Naga Giok Anulus lebih dari sepuluh kali. Dia tidak bisa bertahan lagi. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh dari kehampaan, menabrak tanah dengan keras. 1454 Dewa Roh Iblis Suci Ki Cheng Tian tidak menyangka Saint Roh Iblis, Saint Roh Iblis bintang enam, akan dikalahkan begitu cepat. Dia tidak percaya dan merasa tidak nyaman. Tungku Kaisar Iblis, tekan. Menggunakan Sembilan Naga Giok Anulus untuk melukai Saint Roh Iblis, Ye Chen Feng segera mengambil harta suci kelas tertinggi, Tungku Kaisar Iblis. Dia mengaktifkan jiwa badak gelap bermata ungu untuk meningkatkan kekuatan Tungku Kaisar Iblis dan menekan Saint Roh Iblis. Dia ingin membunuhnya saat dia terluka parah. Tangan Iblis sejati, mendukung langit dan bumi. Saat Tungku Kaisar Iblis turun, Saint Roh Iblis mengabaikan luka-lukanya dan mengendalikan tangan Iblis sejati untuk tumbuh lebih besar dan meraih Tungku Kaisar Iblis. Ye Chen Feng, berhenti sekarang, atau aku akan menghancurkan kepalanya. The Devil Spirit Saint sangat penting bagi Octave Divine Nation. Jika dia dibunuh oleh Ye Chen Feng, itu akan membawa kerugian yang tak terhitung bagi Octave Divine Nation. Ki Cheng Tian tidak punya pilihan selain terus mengancam Ye Chen Feng dengan penjarahan surga. Ki Cheng Tian, bukankah kita setuju bahwa jika aku mengalahkan Saint Roh Iblis, kamu akan membiarkan dia O Tian pergi? Apakah kamu menarik kata-katamu? Apakah kerajaan Octave begitu tidak tahu malu? Ye Chen Feng memelototi Ki Cheng Tian yang memegangi kepala dia O Tian dan mengancamnya dan berkata dengan dingin. Kamu Chen Feng, kamu masih sangat naif. Ki Cheng Tian berhati-hati dan berkata, berhentilah menyerang sekarang, atau aku akan menghancurkan jiwanya. Ki Cheng Tian, aku baik-baik saja. Melihat dia O Tian yang kepalanya berdarah, mata Ye Chen Feng menjadi dingin. Dia memelototi Ki Cheng Tian dan mengambil kembali Tungku Kaisar Iblis. Kamu Chen Feng, kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang jika kamu melawanku. Ki Cheng Tian tertawa dan berkata dengan arogan, Kamu Chen Feng, jika kamu ingin dia hidup, maka lakukan apa yang aku katakan. Jika tidak, aku tidak hanya akan menghancurkan kepalanya, aku juga akan menelanjanginya. Bisakah kamu tega melakukan itu pada gadis cantik seperti itu? Ki Cheng Tian, hubunganku dengan dia O Tian tidak sedalam yang kau pikirkan. Ye Chen Feng berpikir, juga, jika sesuatu terjadi pada dia O Tian, aku bersumpah pada surga bahwa aku akan membunuh semua orang di kerajaan Octave. Benar-benar. Saat dia berbicara, Ki Cheng Tian menunjuk ke belakang penjara surgawi. Rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya, membangunkannya dari koma yang dalam. Memotong. Saat dia membuka matanya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Ki Cheng Tian yang gila telah merobek pakaiannya, membuatnya berteriak tak terkendali. Ye Chen Feng, Dian Tian masih perjaka, tapi jika kamu tidak mendengarkanku, jangan salahkan aku karena telah mengambil keperawanannya di depan semua orang. Memikirkan kecantikan kecil yang begitu cantik membuatku bersemangat, kata Ki Cheng Tian dengan kejam sambil membelai punggung Dian Tian yang tertutup bekas luka. Ye Chen Feng, jangan khawatirkan aku. Cepat dan pergi. Penjara surga berwajah pucat tiba-tiba berteriak keras ketika dia melihat Ye Chen Feng tidak jauh. Oh, oh, aku tidak menyangka kalian berdua begitu mesra. Ki Cheng Tian menjambak rambut di Aotian yang berlumuran darah dan berkata, Ye Chen Feng, aku akan memberimu sepuluh napas waktu untuk dipertimbangkan. Entah patuh, atau aku akan mentraktirmu pertunjukan yang bagus. Ngomong-ngomong, saya menyarankan Anda untuk tidak menyelamatkannya dengan paksa. Dengan begitu, saya dapat menjamin bahwa dia akan lebih menderita. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Melihat Dian Tian meratap kesakitan, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba memasuki alam Kiankun. Ye Chen Feng menghilang secara misterius. Ki Cheng Tian sedikit mengernyit dan mulai menghitung. Saat menghitung sampai enam, tangan kirinya yang memegang kepala Dian Tian mulai mengeluarkan tenaga. Ye Chen Feng meninggalkan alam Kiankun dan berkata, Ki Cheng Tian, kamu menang. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Sederhana saja, hancurkan semua meridianmu dan lumpuhkan semua kekuatan daomu. Lalu, aku akan melepaskannya. Ki Cheng Tian memesan dengan senyum sinis. Tidak, Cheng Feng, kamu tidak bisa mempercayai kata-kata Ki Cheng Tian. Bahkan jika kamu menghancurkan meridianmu, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Ekspresi Luo Shen sedikit berubah saat dia buru-buru berkata. Memotong. Saat Luo Shen selesai berbicara, Ki Cheng Tian merobek pakaian Dian Tian lagi, memperlihatkan bahunya yang seputih salju dan lengannya yang berlumuran darah. Kamu Chen Feng, aku orang yang bertangan besi. Lain kali, aku akan melepas semua pakaiannya dan membiarkan semua orang di sini mengaguminya. Ki Cheng Tian memperingatkan dengan dingin. Baik, aku bisa menghancurkan semua meridianku, tapi kamu harus bersumpah setelah aku mematahkan meridianku, kamu akan membiarkan Dian Tian pergi. Kalau tidak, aku harus mengambilnya kembali dengan paksa. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Kamu Chen Feng, jangan terlalu bodoh. Kamu benar-benar akan kehilangan nyawamu. Air mata mengalir dari mata Dian Tian. Dia berjuang dengan sekuat tenaga dan berteriak keras. Ekspresi Ki Cheng Tian menjadi gelap. Dia melepaskan kekuatan Dao untuk menekan suara Dian Tian, membuatnya tidak bisa berbicara. Baik, aku bersumpah demi Dao of Heaven. Selama kamu mematahkan meridianmu, aku akan segera melepaskannya. Tidak, Cheng Feng. Tubuh Luo Shen melintas dan muncul di samping Ye Chen Feng. Dia memegang bahunya dengan erat dan berkata. Namun, saat dia meraih bahu Ye Chen Feng, otot-otot di sudut matanya sedikit berkedut. Dia merasakan sesuatu. Senior Luo Shen, aku tidak bisa hanya melihat sesuatu terjadi pada Dian Tian. Maafkan aku. Ye Chen Feng dengan cepat bertukar pandang dengan Luo Shen. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju Ki Cheng Tian di tengah teriakan Jiao Yuyan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, meridian di tubuhnya akan meledak. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari jubah naga emasnya dan mewarnai tanah menjadi merah. Melihat Ye Chen Feng dengan rela meledakkan meridiannya untuk Dian Tian, Jiao Yuyan dan Dian Tian menangis. Dao Edik, Tian Ji, dan yang lainnya memiliki keinginan untuk menghentikannya. Namun, karena Luo Shen tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak bertindak sendiri. Mata merah mereka menatap punggung Ye Chen Feng. Mereka ingin tahu apakah dia punya cara lain untuk membalikkan keadaan. Bang! Ye Chen Feng meninggalkan jejak berdarah. Setelah berjalan puluhan meter, kakinya menyerah dan dia berlutut di tanah. Ki Cheng Tian, beri aku Dian Tian dan aku akan mematahkan meridianku sendiri. Ye Chen Feng menopang dirinya dengan kedua tangan di tanah. Dia menatap Ki Cheng Tian dengan ekspresi ganas dan berkata dengan lemah. Ki Cheng Tian dengan cepat berkomunikasi dengan Demon Sein yang terluka parah. Tiba-tiba, dia melempar Dian Tian ke Ye Chen Feng. Pada saat ini, Demon Sein menyerang pada saat bersamaan. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Ye Chen Feng dan mencegah masalah di masa depan. Dian Tian Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya dan memindahkan Dian Tian yang terluka parah ke alam semesta. Namun, saat Dian Tian menghilang, dia menyerang dirinya sendiri. Di luar, dia menerima serangan dari Demon Sein's Hand of the True Demon secara langsung. Ledakan Tangan iblis sejati kelas tertinggi dari iblis sejati menghantam dada Ye Chen Feng. Sambil menghancurkan jubah naga emas, itu menembus dadanya. Pada saat berikutnya, sejumlah besar energi kekerasan melonjak keluar dari tangan iblis sejati dan mengalir ke tubuh Ye Chen Feng, menghancurkannya. Cheng Feng Melihat tubuh Ye Chen Feng dihancurkan oleh serangan Demon Sein, Pecandu Dao, Tian Ji, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka menyerang tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Mereka semua kembali. Namun, pada saat ini, Luo Shen melambaikan tangannya. Bada yang kuat menyapu dan mendorong Pecandu Dao, Tian Ji, dan yang lainnya mundur. Pergilah ke neraka, nak. The Demon Sein dengan cepat menyerang telapak tangan kedua. Itu menabrak kepala Ye Chen Feng dan meledakkannya. 1455 Mati, dia akhirnya mati. Melihat kepala Ye Chen Feng meledakk, Ki Cheng Tian menghela nafas lega dan menunjukkan senyum kejam. Dari sudut pandang mereka, Ye Chen Feng tidak akan bisa kembali dari kematian setelah kepalanya meledakk. Bagaimana ini bisa terjadi? Cheng Feng sudah mati. Pikiran Jiao Yuyan menjadi kosong saat air mata mengalir tak terkendali. Dia tidak bisa menerima kenyataan di depan matanya. Luo Shen saatnya menyelesaikan dendam di antara kita. Setelah membunuh kepala Ye Chen Feng dengan satu serangan telapak tangan, orang suciro iblis yang sombong memandang Luo Shen dan yang lainnya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Luo Shen dan yang lainnya dan menghancurkan fondasi umat manusia. Demon Spirit Sein, Ki Cheng Tian, bukankah kamu sangat bahagia dan bangga sekarang? Saat Demon Spirit Sein dan yang lainnya akan menyerang, suara yang dalam tiba-tiba terdengar dan bergema di istana yang kacau. Siapa? Siapa itu? Mendengar suara Ye Chen Feng, Demon Spirit Sein, Ki Cheng Tian, dan yang lainnya terkejut. Mereka segera menatap Ye Chen Feng yang kepalanya meledak dan mengenakan jubah naga emas. Pada saat ini, jubah naga emas yang rusak menghilang dan tubuh Ye Chen Feng yang penuh retakan juga menghilang di depan mata mereka. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng berjalan keluar dari cermin semesta, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya dao dan mengenakan armor mendalam api mengkilap. Kamu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Melihat Ye Chen Feng yang tidak terluka, Demon Spirit Sein dan Ki Cheng Tian melebarkan mata mereka dengan tak percaya. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Tertawalah jika kamu mau, teriaklah jika kamu mau. Setelah Anda selesai, kami akan menyelesaikan skor secara perlahan. Ye Chen Feng memandang roh iblis Sein Ki Cheng Tian, yang senyumnya membeku, dan berkata dengan murah hati sambil tersenyum. Ye Chen Feng, aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak berharap Anda menggunakan tiruan untuk keluar dari situasi ini. Demon Spirit Sein sadar kembali dan ekspresinya menjadi gelap. Tapi jangan terlalu bangga, aku penguasa di sini, tidak peduli seberapa kuat Anda. Bagus, kalau begitu aku akan menghajarmu habis-habisan. Dengan itu, Ye Chen Feng melangkah keluar dengan langkah pedangnya dan berubah menjadi bayangan pedang yang sangat tajam. Dia menyerang Sein Spirit Sein dan bertarung dengannya di udara. Aku lupa sudah berapa tahun sejak dia begitu bahagia. Melihat Ye Chen Feng yang bertarung sengit dengan Sein Spirit Sein, darah dan semangat juang Luo Shen mendidih. Semuanya, dengarkan pesananku, serang keluarga kerajaan Orochi dan hancurkan fondasi klan iblis. Senior Chang, Lei Yi, Fire Kilin, Spirit Fish, dan Yaner semuanya telah keluar. Ketika Luo Shen memimpin semua orang untuk menyerang keluarga kerajaan Orochi, Ye Chen Feng memanggil semua pembantunya, membawa bencana yang lebih besar ke keluarga kerajaan Orochi. Namun, tidak ada tanda-tanda Markis of Qian Ming di antara para pembantunya. Jelas, Ye Chen Feng telah membuat persiapan matang untuk datang ke Octahed Imperial City kali ini. Qi Yixian, bangunkan empat orang suci setan besar, minta mereka datang untuk membantu. Devil Spirit Sein tidak berpikir bahwa situasinya akan lepas kendali. Dia segera berteriak pada Kaisar Dewa Tua Qi Yixian. Bagus. Meskipun harga kebangkitan empat orang suci iblis agung sangat besar, itu terkait dengan kehidupan dan kematian keluarga kerajaan Orochi. Qi Yixian tidak peduli dan segera terbang menuju gunung iblis. Kemana kamu pergi? Luo Shen maju selangkah. Ruang berguncang dan kekuatan Dao yang menakutkan berubah menjadi naga besar. Itu meraung dan menggigit Qi Yixian, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, beberapa pilar cahaya hitam muncul dari keluarga kerajaan Orochi dan menembus langit. Mereka bertabrakan dengan naga besar yang dibentuk oleh kekuatan Dao Luo Shen, menghancurkannya dan menyelamatkan Qi Yixian. Menggunakan batasan keluarga kerajaan untuk melarikan diri, Qi Yixian meningkatkan kecepatan terbangnya hingga batasnya dan terbang menuju gunung iblis terlarang dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya surga Suanyuan. Melihat Qi Yixian terbang semakin jauh, Luo Shen mengerutkan kening. Dia memanggil senjatanya. Itu adalah senjata suci dengan bentuk yang aneh. Itu tampak seperti pedang tetapi bukan pedang. Itu tampak seperti pilar cahaya dan mengejar Qi Yixian. Meskipun kekuatan Luo Shen jauh lebih unggul dari Qi Yixian, keluarga kerajaan Orochi memiliki batasan berlapis. Pembatasan ini semuanya berasal dari zaman kuno dan diciptakan oleh yang maha kuasa dari ras iblis. Mereka sangat kuat. Luo Shen tidak dapat menembus lapisan batasan bahkan dengan bantuan senjata suci kelas ekstrim cahaya surga Suanyuan. Dia hanya bisa menyaksikan Qi Yixian bergegas ke gunung iblis. Ketika Luo Shen gagal membunuh Qi Yixian, Chang Kun Wu dan Lei Yi memimpin para ahli ras manusia. Bahkan jika Qi Cheng Tian mengaktifkan batasan terkuat dari keluarga kerajaan dan terus membunuh Chang Kun Wu dan yang lainnya, dia tetap tidak bisa menghentikan serangan sengit mereka. Maha kuasa keluarga kerajaan Orochi terus jatuh. Darah Hong Meng, bakar. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membunuh Saint Spirit Saint, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menarik tubuhnya secara berlebihan. Dia sekali lagi membakar darah Hong Meng yang kuat dan memiliki kekuatan dao yang tak ada habisnya. Bayangan Cermin. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng sekali lagi menciptakan bayangan cermin yang memiliki kekuatan pertempuran yang sama dengannya. Mereka menyerang Devil Spirit Saint dari kiri dan kanan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan serangannya dan memaksanya mundur. Tangan Iblis Sejati. Kekuatan pertempuran Ye Chen Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kekuatan pertarungan bayangan cermin tidak lebih lemah darinya. Itu diserang oleh Ye Chen Feng dan bayangan cermin seperti air pasang. Devil Spirit Saint hanya bisa menggunakan True Demon Hand untuk bertahan. Boneka Pedang. Ketika Roh Iblis Sein memegang tangan setan sejati dan menyerang gambar cermin Doppelganger dengan segala cara, boneka Roh Pedang yang tidak bisa dihancurkan terpisah dari tubuh Ye Chen Feng dan memblokir gambar cermin Doppelganger menghadapi serangan setan sejati secara langsung. Pedang Kian Kun, serangan Kian Kun. Ye Chen Feng memanggil susunan pedang Kian Kun dan menggabungkan Roh Pedang Perak ke dalam susunan pedang, meningkatkan kekuatan susunan pedang. Itu menebas ke arah Sein Spirit Sein seperti sungai Perak, memaksanya untuk menghindar ke samping. Tapi saat dia mengelak, gambar-gambar cermin tiba-tiba mendekatinya dan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Itu menghantam tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Tungku Kaisar Iblis, menekan. Merebut saat Sein Spirit Sein kehilangan kendali, Ye Chen Feng memanggil Demon Emperor's Furnace untuk menekannya. Roh Iblis Sein tidak bisa mengelak tepat waktu dan kakinya ditekan ke tanah. Sejumlah besar darah merembes keluar dari lengannya. Tembok Diok Sembilan Naga, hancurkan dia untukku. Ye Chen Feng memanggil Sembilan Naga Giok Anulus dan menyalurkan energi dao tak terbatas di tubuhnya ke Sembilan Naga Giok Anulus, membentuk delapan naga mematikan yang terus-menerus membombardir tubuh Iblis Sein. Tangan Iblis Sejati, blokir untukku. Devil Spirit Sein tahu kekuatan dinding Giok Sembilan Naga. Dia terus-menerus memuntahkan beberapa suap darah esensi ke tangan Iblis Sejati, mengaktifkan kekuatan terkuat dari tangan Iblis Sejati. Itu berubah menjadi tangan besar yang menghalangi di depannya, menghalangi serangan dari dinding batu Giok Sembilan Naga. Meskipun tangan Iblis Sejati dan tembok Giok Sembilan Naga. Itu adalah harta suci tingkat tertinggi, tapi masih tidak bisa menahan serangan terus-menerus dari tembok Giok Sembilan Naga. Kekuatan pantulan yang semakin kuat terus-menerus membombardir tubuhnya, menghancurkan pertahanan tubuhnya dan menyperburuk luka-lukanya. Delapan Strength Phantom Art Melihat bahwa Sein Spirit Sein tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari tembok Giok Sembilan Naga, dia tiba-tiba terbagi menjadi delapan klon dan menggunakan kekuatan klon untuk menahan serangan tungku kaisar Iblis. Meledak Untukku Sementara Moling Sheng menggunakan delapan avatarnya untuk menahan serangan sembilan naga Giok Anulus dan tungku setan tir, Ye Chen Feng tiba-tiba mendekat ke tubuhnya dan meledak dengan kekuatan 900 juta pound. Dia menghancurkan avatar di depan Moling Sheng dan menghantam tubuhnya. Uff! Dada Devil Spirit Sein dipukul oleh Ye Chen Feng dan langsung roboh. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus dan terbanting ke tanah. Ketika Sein Spirit Sein berjuang untuk bangun, Ye Chen Feng sekali lagi mendekati tubuhnya dengan langkah pedang. Dia meledak dengan kekuatan 900 juta pound dan terus menyerangnya. Dia memukul tubuhnya dengan keras, memperparah lukanya, dan langsung meledakkannya. 1456 Devil Spirit Sein, Dunia ini bukan dunia ras iblismu. Biarkan aku mengirimmu ke reinkarnasi. Melihat Sein roh iblis yang terluka parah, Ye Chen Feng mengendalikan pedang kian kun untuk menyatu dengan roh pedang perak dan mengubahnya menjadi pedang ilahi yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan pedang yang tak terkalahkan, itu menebas ke arah Sein Spirit Sein. Ye Chen Feng ingin memanfaatkan fakta bahwa dia terluka parah untuk membunuhnya. Ingin membunuhku di kehidupanmu selanjutnya. Roh iblis suci membuka mulutnya dan meludahkan kristal berbentuk tidak beraturan yang ditutupi sisik hitam. Itu bertabrakan dengan pukulan membunuh Ye Chen Feng. Tidak baik. Saat Ye Chen Feng menebas kristal bersisik, kekuatan yang tak terbayangkan keluar dari kristal. Seperti meteor, itu membombardir Ye Chen Feng. Ruang dalam radius 1 mil dihancurkan oleh ledakan kristal. Iblis melarikan diri. The Devil Spirit Sein melirik Ye Chen Feng yang dilanda ledakan Devil Kirin Kristal. Mengabaikan luka-lukanya, dia menggunakan pelarian iblis untuk melarikan diri ke gunung iblis. Tiba-tiba, Sein Roh iblis yang terbang beberapa ribu meter berhenti di udara. Mata merah darahnya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. HUS-HUS-HUS-HUS! Suara yang menusuk telinga terdengar. Luoshen yang dipenuhi luka, di bawah pengejaran empat pria berpakaian hitam, melarikan diri kembali dalam keadaan menyedihkan. Empat orang suci iblis, kamu akhirnya bangun. Melihat keempat pria yang mengejar Luoshen, Roh iblis suci mengungkapkan jejak kebiadaban. Dia berteriak pada Ki Yiksian, beri aku kristal kendali yang mengendalikan empat orang suci iblis. Iya, Tuhan Iblis Sein. Ki Yiksian tidak berani melanggar perintah iblis Spirit Sein. Dia memberikan batu kehidupan yang mengendalikan keempat orang suci iblis kepada orang suci Roh iblis. Adapun empat orang suci setan besar, mereka adalah kartu truf lain dari bangsa Dewa Yamata. Mereka dimurnikan dari mayat lima puncak enam bintang iblis suci. Mereka tidak memiliki kehidupan dan hanya tahu cara membunuh. Kesadaran mereka sepenuhnya dikendalikan oleh Lifestone. Setiap kali keempat orang suci iblis dibangunkan, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada Lifestone. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, kerajaan ilahi Yamata jarang membangunkan keempat orang suci iblis. Desir Sementara Dark Spirit Saint menggunakan Lifestone untuk mengendalikan keempat Dimensain, cahaya pedang yang tajam merobek ruang yang kacau dan menebas ke arahnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng, yang telah meninggalkan alam semesta, merobek ruang yang runtuh dan muncul di depan roh kudus. Senior Luo Shen, serahkan padaku. Kamu pergi dan bantu Senior Chang dan yang lainnya. Hancurkan fondasi ras iblis. Ye Chen Feng melirik Luo Shen yang terluka parah dan berkata, Mereka berempat memiliki kecakapan pertempuran yang sangat kuat. Masing-masing dari mereka sebanding dengan Saint Iblis Besar Bintang 6. Luo Shen mengingatkannya dengan cemas. Jangan khawatir, Senior Luo. Aku punya cara untuk menghadapi mereka. Ye Chen Feng menjawab dengan percaya diri. Empat orang suci iblis besar, hancurkan dia. Evil Spirit Saint memelototi Ye Chen Feng, ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Kamu sangat percaya diri hanya dari empat hantu pengembara. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi Raja Zombie. Ye Chen Feng mencibir dan memanggil peti mati perunggu kuno yang menekan Evil Spirit Saint. Ketika dia membuka peti mati perunggu kuno, kekuatan iblis yang lebih menakutkan dan murni dan Yin Qi menyebar dari peti mati kuno. Seolah-olah iblis kuno telah terbangun. Pada saat berikutnya, Evil Spirit Saint berjalan keluar dari peti mati perunggu kuno. Tubuhnya diselimuti Yin Qi yang padat. Matanya kosong dan berkedip-kedip karena petir. Meskipun Saint roh jahat memiliki tiga segel di tubuhnya dan tidak dapat menampilkan kekuatan terkuatnya, dia masih bisa menampilkan kekuatan puncak Saint Iblis Besar Bintang 6. Raja Zombie, Saint Roh Jahat. Senyum di wajah Evil Spirit Saint membeku ketika dia melihat Evil Spirit Saint berjalan keluar dari peti mati perunggu kuno. Matanya terbuka lebar. Meskipun keempat orang suci setan besar sangat kuat dan memiliki kekuatan puncak bintang 6 Dao Sein, mereka jauh dari level Evil Spirit Saint. Zombie yang berkultivasi menjadi Saint Roh Jahat setidaknya akan memiliki kekuatan Kaisar Iblis. Orang suci roh jahat, bunuh mereka. Ye Chen Feng memberi perintah kepada Evil Spirit Saint untuk membunuh. Setelah itu, Ye Chen Feng memanggil lebih dari 10 ribu kumbang pemakan emas, penguasa serangga desolate, dan sejumlah besar serangga untuk melancarkan serangan fatal pada Kekaisaran Orochi. Para ahli Kekaisaran Orochi sudah tidak mampu menahan serangan Chang Kunwu, Lei Yi, dan Lei Huang. Sekarang mereka diserang oleh kumbang pemakan emas dan penguasa serangga desolate, kerugian mereka bahkan lebih besar. Sejumlah besar ahli Kekaisaran Orochi kehilangan nyawa mereka, dicabik-cabik oleh kumbang pemakan emas dan penguasa serangga desolate. Mengaum, darah, aku ingin minum darah. Ketika para ahli keluarga Kerajaan Orochi menderita pukulan yang menghancurkan, Moba mengeluarkan raungan yang sangat buas, membawa serta kekuatan jahat yang membuat orang bergidik saat dia menyerang 4 orang suci iblis besar. Gemuruh Ketika serangan Evil Spirit Saint dan 4 Great Devil Sains bertabrakan, ledakan yang menghancurkan bumi menyapu ke segala arah, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Meskipun kekuatan Evil Spirit Saint disegel, dia jauh lebih kuat dari 4 Great Devil Sains dalam hal pertahanan dan kekuatan. Mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menahan kekuatan destruktif yang mengoyak ruang, Saint Roh Jahat terus menyerang 4 orang suci iblis besar, menekan mereka dengan kekuatannya sendiri. Cheng Feng, hati-hati. Luo Shen memandang Evil Spirit Saint dengan terkejut dan memperingatkan. Dia kemudian menyerang para ahli dari Kekaisaran Orochi dan memulai pembantaian yang heboh. Lord Devil Saint, ini untukmu. Keempat orang suci iblis besar sepenuhnya ditekan oleh orang suci roh jahat, dan situasinya terbalik. Evil Spirit Saint ingin mundur, tetapi pada saat ini, Ki Iksian mengambil keuntungan dari kekacauan dan memberikan buah yang dipenuhi dengan jejak setan Ki kepadanya. Buah Iblis Melihat buah yang dilewati Ki Iksian, Saint Roh Jahat sedikit mengernyit. Buah Iblis adalah buah yang tumbuh di domain surga. Itu mengandung kekuatan jahat yang kuat, dan setelah mengkonsumsinya, seseorang dapat meminjam kekuatan jahat untuk merangsang semua potensi dalam tubuh dan meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, efek samping dari mengkonsumsi buah Iblis juga tidak kalah hebatnya. Setelah mengkonsumsinya, tidak hanya akan memperpanjang umur seseorang, itu juga akan menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada tubuh. Tanpa waktu seratus tahun, mustahil untuk pulih. Tetapi pada saat hidup dan mati, Evil Spirit Saint tidak peduli. Dia memandang Ki Iksian dengan makna yang dalam dan dengan cepat menelan buah Iblis. Huh! Ketika buah Iblis memasuki tubuh orang suci roh jahat, ia segera meleleh dan melepaskan sejumlah besar kekuatan jahat ke dalam tubuhnya. Itu sangat meningkatkan kekuatannya, membuatnya sangat dekat dengan kekuatan pertempuran Saint Iblis bintang 1. Mati! Dengan kekuatannya yang meningkat tajam, Evil Spirit Saint dengan keras menginjak kehampaan, menyebabkan retakan muncul di kehampaan. Dengan kekuatan Iblis yang tak ada habisnya, dia merobek ruang yang kacau dan menyerang Ye Chen Feng. Ledakan! Tubuh Evil Spirit Saint bertabrakan dengan tubuh Ye Chen Feng. Itu seperti dua meteorit yang bertabrakan dengan keras, meledak dengan kekuatan yang menakutkan, menyebabkan retakan muncul pada Glaze Flame Profound Armor milik Ye Chen Feng. N. Bagaimana kekuatannya meningkat begitu banyak? Merasakan kekuatan Evil Spirit Saint meningkat tajam, Ye Chen Feng yang merasakan sedikit mati rasa di tubuhnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Seni Sihir Ilusi Baki Setelah menekan Ye Chen Feng dalam hal kekuatan pertempuran, tubuh Evil Spirit Saint bergerak dan langsung berubah menjadi delapan bayangan setan. Mereka mengepung Ye Chen Feng dan menyerangnya dengan serangan fatal. Transformasi Tiga Api Suci Pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan Tiga Api Suci langsung menyala. Kemudian, Ye Chen Feng bergabung dengan Heaven Suppressing Orb dan Sacred Blood Orb, meningkatkan kekuatannya ke puncak. Dia bergegas menuju salah satu bayangan Iblis dan mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkannya. Tangan Iblis Sejati Melihat Ye Chen Feng membunuh jalan keluar dari pengepungan, Evil Spirit Saint berubah menjadi bayangan dan muncul di depan Ye Chen Feng. Memegang tangan Iblis Sejati, dia menembus lapisan ruang dan menekan ke arah Ye Chen Feng. Ledakan Tangan Iblis Sejati dan Sembilan Naga Giyok Anulus di depan Ye Chen Feng bertabrakan, menciptakan kekuatan pantulan yang kuat. Itu membombardir tubuh Ye Chen Feng dari jarak dekat dan memaksanya mundur. Pada saat berikutnya, tujuh bayangan setan menyerang Ye Chen Feng dengan serangan fatal. Serangan mengerikan itu langsung memusnahkannya. 1457 Itu Saat Ye Chen Feng dimusnahkan oleh serangan berat, Saint Spirit Saint, yang seluruh tubuhnya mendidih dengan Devil Qi yang menakutkan, terbang lurus ke atas dan terus-menerus memuntahkan beberapa suap sari darah ke tangan setan sejati, merangsang kekuatan tangan setan sejati. Dengan rasa penindasan yang tak tertandingi, itu dengan keras menekan ke arah Ye Chen Feng. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng menakutkan, tangan Iblis Sejati adalah harta suci kelas atas. The Devil Spirit Saint telah memurnikannya selama ratusan ribu tahun dan telah lama terhubung dengannya. Dia hampir bisa mengerahkan kekuatan terkuatnya. Jika Ye Chen Feng terkena Hand of the True Demon, tubuhnya akan hancur tidak peduli seberapa kuat itu. Teknik Roh Kehidupan Pembakaran Kehidupan Pada saat kritis, Ye Chen Feng membakar 5.000 tahun hidupnya dan menggunakan kekuatan agung kehidupan untuk menerobos belenggu batas Divine Sein Realm. Dia memiliki kekuatan seorang Dao Master Bintang 1 untuk waktu yang singkat. Namun, kekuatan Dao Master Bintang 1 terlalu menakutkan. Ye Chen Feng, yang menggunakan teknik Roh Kehidupan, tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, menyebabkan alam menjadi tidak stabil. Tungku Kaisar Iblis, hancurkan Ye Chen Feng menanamkan energi Dao yang tak terbatas di tubuhnya ke dalam Tungku Kaisar Iblis, mengaktifkan kekuatan Tungku Kaisar Iblis secara maksimal. Dia mengendalikan Tungku Kaisar Iblis untuk terbang seperti meteor yang terbakar, bertabrakan dengan tangan Iblis sejati dari jarak dekat. Retakan Meskipun tangan Iblis sejati sangat kuat, ia tidak dapat menahan Tungku Kaisar Iblis dengan jiwa badak hitam bermata ungu. Di bawah dampak sengit dari Tungku Kaisar Iblis, cetakan tangan-tangan Iblis sejati rusak. Kemudian, dua harta suci kelas atas itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat mereka bertarung dengan sengit di udara. Apa? Sihir rahasia macam apa ini? Bagaimana itu bisa membuatnya begitu kuat? Setelah memakan buah Iblis, kekuatan Roh Iblis Sein mencapai batas Sein Iblis bintang enam. Namun, dia menemukan bahwa Ye Chen Feng lebih kuat dan lebih menakutkan darinya saat ini. Langkah Pedang Kaki Ye Chen Feng melintas dan langsung merobek badai kehancuran yang dahsyat. Dia mendekati Sein Roh Iblis dan memanggil formasi pedang kosmos, membentuk tornado pedang yang mengerikan dan langsung menelan Sein Roh Iblis. Seni Penindasan Setan Diserang oleh formasi pedang kiankun yang sangat kuat yang sebanding dengan artefak suci bermutu tinggi, Roh Iblis Sein segera menggunakan seni penindasan Iblis yang kuat, membentuk penindasan yang mengerikan. Paksa dengan paksa menekan tornado pedang, melemahkan kekuatannya. Pedang Suci Fajar Hitam Ketika formasi pedang kiankun secara paksa ditekan oleh seni suci penekan Iblis, Ye Chen Feng terbang ke udara dan memanggil pedang Suci Pedang Hitam Li bermutu tinggi ke tangannya. Menyatu dengan kekuatan Roh Pedang Perak dan diagram pedang kiankun, dia menebas ke arah Sein Roh Iblis yang telah merobek tornado pedang. Taktik Iblis Sejati Pada saat kritis ini, Demon Spirit Sein mengembunkan hantu Iblis Sejati yang tinggi dan kokoh yang dibungkus dengan demonik ki yang mengepul. Itu bergegas maju, melawan pedang Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Membelanjakan. Terdengar suara robekan yang menusuk telinga. Ria dan senjata Ye Chen Feng sebagai satu tebasan merobek bayangan Iblis yang sebenarnya. Itu membawa kekuatan yang tak terbendung saat menebas ke arah Sein Iblis. Itu menghancurkan sisik yang menutupi lengan Iblis Suci dan membuatnya terbang. Selanjutnya, tiga diagram Dao Tingkat Roh muncul dari tubuhnya, berubah menjadi lautan Dao yang menakutkan dan tiga hari kiamat. Mereka membawa kekuatan malapetaka dan menabrak Devil Spirit Sein, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Tangan Iblis Sejati, kembali. Pada saat ini, kekuatan Ye Chen Feng terlalu menakutkan. The Devil Sein tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan jika dia membakar kekuatan garis keturunannya secara ekstrim, dia masih tidak bisa menahan serangan seperti pasang surut Ye Chen Feng. Dia ingin dengan paksa memanggil kembali True Demon Hand. Pada saat ini, kuali kaisar Iblis turun, dengan kejam menekan tangan Iblis Sejati, secara langsung mematahkan kartu True Terbesar Iblis Sein. Tendangan tiran terji, pilar penaklukan naga, tungku surga yang sepi. Ketika tungku kaisar Iblis menahan tangan Iblis Sejati, Ye Chen Feng mendorong kekuatan Dao ke tingkat yang ekstrim. Dia terus menggunakan seni mistik, teknik santo, dan formula Dao untuk membombardir roh Iblis Sein dan menyepar buruk luka-lukanya. Empat orang suci setan besar, kembali. Saat luka-lukanya semakin parah, Sein Iblis hanya bisa dengan paksa memanggil kembali ke empat orang suci Iblis besar. Namun, kekuatan Moba bahkan lebih mengerikan. Dia mengendalikan peti mati perunggu untuk menyerang dengan ganas, mengguncang ke empat orang suci setan besar seperti Gunung Tai, tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan orang suci Iblis. Gu Jiange, hati pedang menghubungkan ke bulan. Sementara Moba berurusan dengan empat orang suci setan besar, seluruh tubuh Ye Chen Feng berubah menjadi bulan yang cerah, melepaskan wasiat pedang yang menakutkan. Bersamaan dengan lagu mempesona dari dao besar, dia dengan kejam menebas lengan Iblis suci yang terluka, membelah sisik hitam yang keras dan memotong lengannya. Pelarian Iblis. Dengan lengannya terpotong, Iblis suci ketakutan. Dia tidak ragu untuk menggunakan pelarian Iblis, berubah menjadi sinar cahaya Iblis untuk melarikan diri. Formasi pedang kiankun, ruang terlarang. Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya, dan 230 pedang kiankun berputar dengan cepat, menutup rute pelarian Iblis suci. Tuan Raja Iblis, selamatkan aku. Pada saat hidup dan mati, orang suci Iblis berteriak ke gunung Iblis yang diselimuti kabut hitam. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng bergabung dengan roh pedang perak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya pedang putih, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi, mengembangkan dao agung. Dia menebas Sain Iblis yang kehilangan lengan kirinya. Ah, istirahat untukku. Merasakan kekuatan destruktif dari pedang Ye Chen Feng, Demon Spirit Sain meraung keras. Itu merangsang potensi terbesar tubuhnya dan mengembangkan diagram dao level roh. Itu terus-menerus menggunakan gerakan membunuh yang kuat untuk melemahkan kekuatan pedang Ye Chen Feng yang telah menyatu dengan jiwa pedang perak. Serangan balik Iblis Sain sangat mengerikan, tetapi kekuatan ofensif roh pedang perak berada di luar batas dunia tengah. Selain itu, Ye Chen Feng jauh lebih kuat dari Sain Iblis. Hanya dengan satu tebasan, gerakan pembunuhan beruntun Iblis Sain dipatahkan satu demi satu. Tubuh Iblis Sain bahkan dibela oleh Ye Chen Feng, melukai organ dalamnya. Manusia, bisakah lelucon ini berakhir sekarang? Suara yang dalam dan kuno bergema dari gunung Iblis. Sebuah tangan hitam keluar dari gunung dan meraih Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim, menghentikannya membunuh Iblis Suci. Saya berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ye Chen Feng telah lama waspada terhadap serangan diam-diam dari Yang Mulia Iblis. Ketika tangan hitam hendak mencengkeramnya, dia segera mengendalikan sembilan naga Giyok Anulus untuk mengisolasi kekosongan. Dia memadatkan sembilan naga pemusnahan untuk menghancurkan tangan hitam itu. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng muncul di depan Iblis Suci yang terluka parah. Dia meletus dengan kekuatan lebih dari satu miliar jin dan terus-menerus menyerang tubuh Iblis Suci, menyebabkannya meledak. Manusia, jika Anda tidak berhenti sekarang, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. The Devil Sein meraung marah. Suara yang menakutkan menyebabkan ruang bergetar hebat. Lintasan spasial. Membinasakan. Ye Chen Feng mengabaikan peringatan Devil Sein dan memasuki lintasan serangan, melepaskan pukulan fatal pada Devil Sein. Ledakan. The Devil Sein tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung diserang oleh roh pedang perak Ye Chen Feng. Dia langsung meledak. Jiwa dalam pikirannya juga secara paksa dihancurkan oleh niat pedang yang menakutkan dari roh pedang perak itu. Iblis Suci telah jatuh. Manusia, aku bersumpah akan membunuh kalian semua. Merasakan bahwa orang Suci Iblis dibunuh oleh Ye Chen Feng, orang Suci Iblis di Gunung Iblis sangat marah dan terbangun dari tidurnya. Pada saat berikutnya, dia dengan panik mengekstraksi kekuatan Gunung Iblis dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya, menekan luka yang tidak dapat disembuhkan. Iblis Suci di Gunung Iblis telah terbangun, dan situasinya terbalik sekali lagi. 1458 Senior Luoxen, Raja Iblis Kuno di Gunung Iblis telah bangkit dan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Istana Kerajaan Orochi. Teriak Ye Chen Feng saat dia memanggil Primal Chaos Divine Wood untuk menekan tangan True Demon dan memasukkannya ke alam semesta. Kekuatan Raja Iblis Kuno sangat menakutkan. Ye Chen Feng mungkin bukan tandingannya bahkan jika dia menggunakan Life Spirit Teknik dan membakar 5.000 tahun umurnya. Namun, dia sudah menyiapkan rencana cadangan dan tidak takut dengan pengejaran Raja Iblis Kuno. Oke. Luoxen mengangguk. Dia memegang cahaya Surga Suanyuan di tangannya dan menyerang dengan gila-gilaan. Saat dia membunuh Maha Kuasa Oktahed Divine Nation, dia menghancurkan Istana Kuno di Istana Kekaisaran Oktahed. Dia menghancurkan simbol Oktahed Divine Nation, Oktahed Imperial Palace. Retakan. Saat keluarga Kerajaan Orochi akan dimusnahkan, batasan di Gunung Iblis dilanggar. Jurang tak berdasar tersebar di Gunung Iblis. Raja Iblis Kuno telah terbangun. Ayo tinggalkan tempat ini. Ye Chen Feng mungkin memiliki kekuatan Daolord untuk waktu yang singkat, tetapi wilayahnya tidak stabil. Dia tidak terus membunuh. Dia memimpin semua orang untuk keluar dari Istana Kerajaan Orochi, yang dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Empat orang suci setan besar, hentikan mereka. Qi Yixian, yang telah menyelamatkan hidupnya dengan banyak kartu truf, memerintahkan dengan keras. Setelah pertempuran ini, sejumlah besar maha kuasa dari Oktahed Divine Nation telah jatuh. Seluruh istana berlumuran darah. Ketika dia berpikir tentang bagaimana usahanya telah hancur, dia merasa hatinya berdarah. Dia berharap bisa memotong Ye Chen Feng dan yang lainnya menjadi beberapa bagian. Mereka yang menghentikanku akan mati. Ye Chen Feng meraum dan menyerang empat orang suci setan besar dengan Luoxen, Mokui, Chang Kun Wu, Lei Yi, dan Fire Kilin. Kehendak jalan besar yang telah disimpulkan semua orang dengan cepat bergabung menjadi roh pedang perak. Cahaya perak tak berujung bersinar dari roh pedang, menerangi kehampaan. Itu seperti bima sakti yang mengalir dengan cepat, menebas empat orang suci setan besar yang menyihir keahlian ilahi. Ledakan, ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi dapat terdengar jelas dalam radius seratus mil. Badai yang mengerikan menyebar melalui kehampaan, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Di bawah serangan jiwa pedang perak, tubuh seorang suci iblis ditembus, dan kehendak pedang yang menakutkan mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuhnya penuh dengan lubang. Meledak. Kemudian, Ye Chen Feng menyalakan tiga api suci, melepaskan kekuatan lebih dari satu miliar jin. Seperti meteor yang terbakar, dia menghantam tubuh iblis suci, menyebabkan tubuhnya yang retak meledak. Yin and Yang Pisces. Ye Chen Feng instan dengan paksa menghancurkan sein iblis berkeping-keping, Luo Shen juga mengeksekusi serangan terkuatnya. Dia menyimpulkan kehendak Yin Yang Dao secara ekstrim dan memadatkan dis ikan kembar Yin Yang, yang dengan ganas membombardir tubuh orang suci iblis lainnya. Kacaca. Di bawah serangan piringan ikan kembar Yin Yang, Demon Sein kehilangan kendali atas tubuhnya. Tubuhnya yang keras mulai retak, dan dia menabrak tubuh Demon Sein di belakangnya. Cahaya surga Suanyuan, pinjam kekuatan dunia untuk menghancurkan iblis. Luo Shen melompat ke udara dan melepaskan teknik rahasia. Dia dengan paksa meminjam kekuatan dunia yang menakutkan dan memasukkannya ke dalam cahaya Suanyuan surgawi. Dengan satu tebasan, dia menghancurkan tubuh Demon Sein yang terluka parah. Mereka semua kembali. Melihat dua petapa iblis kuno dihancurkan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya, Ki Ixian segera ingin memanggil kembali dua petapa iblis kuno lainnya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jangan kembali, mari kita binasa bersama. Ye Chen Feng mengendalikan formasi pedang kosmos untuk membatasi ruang, menutup rute pelarian dari dua sage iblis kuno. Setelah itu, Chang Kun Wu, Lei Yi, Lei Huang, dan yang lainnya mengendalikan harta sage terkuat mereka dan terus membombardir tubuh dua sage iblis kuno, menyeperburuk luka mereka. Kalian semua layak mati. Di gunung iblis yang kacau, raungan marah terdengar lagi. Tangan raksasa yang lebih menakutkan dengan cahaya hitam mengalir keluar dari gunung iblis dan meraih ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Di sana, raungan keras terdengar dari Demon Emperor's Furnace. Diresapi dengan energi dao Ye Chen Feng yang tak ada habisnya, tungku kaisar iblis bertabrakan dengan tangan hitam raksasa dan menahan serangannya. Nine Dragon Jade Anulus, hancurkan. Ye Chen Feng memasukkan energi dao tanpa akhir ke dalam sembilan naga Jade Anulus dan mengendalikannya untuk memadatkan sembilan naga yang mematikan. Mereka berevolusi menjadi aura dao yang tak terkalahkan dan menyerang dua master iblis kuno. Setelah sembilan naga yang mematikan, Ye Chen Feng terus memasukkan energi dao ke dalam sembilan naga Giok Anulus dan memadatkan lebih banyak naga yang mematikan. Bahkan master iblis kuno pun tidak bisa mengendalikan harta bijak tingkat tinggi untuk menyerang tanpa pengekangan. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan sembilan naga Giok Anulus untuk menyerang dengan sekuat tenaga, Luo Shen, Chang Kun Wu, Lei Yi, dan yang lainnya juga mengeksekusi keterampilan bijak mereka yang kuat dan menyerang dua master iblis kuno. Di bawah serangan ganas Ye Chen Feng dan yang lainnya, luka dari dua master iblis kuno memburuk. Pada akhirnya, tubuh mereka dihancurkan oleh upaya gabungan semua orang. Manusia, kalian telah membuat iblis kuno ini marah. Ketika empat master iblis kuno terbunuh satu demi satu, bayangan iblis setinggi beberapa puluh meter muncul dari gunung iblis yang kacau. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kisetan, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Senior Luo Shen, kakak, semuanya, aku akan menghentikan guru iblis kuno ini. Kalian semua segera meninggalkan tempat ini. Kami akan bertemu di sembilan surga bangsa ilahi. Merasakan kekuatan iblis penghancur yang dilepaskan oleh bayangan iblis, Ye Chen Feng segera meminta Luo Shen, Tian Ji, dan yang lainnya untuk pergi. Cheng Feng, saya akan tetap tinggal untuk membantu Anda menghadapinya. Luo Shen tidak pergi ketika dia melihat guru iblis kuno yang melukainya dan meninggalkan belati di tubuhnya. Oke. Ye Chen Feng mengangguk. Dia mengendalikan caotik di Fine Wood untuk menekan kekuatan Tao yang samar-samar di luar kendali di tubuhnya. Dia siap untuk melawan master iblis kuno secara langsung dan mengulur waktu agar Tian Ji dan yang lainnya pergi. Tuan, kakak kelima, hati-hati. Tian Ji dan yang lainnya mengangguk. Mereka melompat ke perahu spiritual yang dipanggil oleh pecandu Tao dan terbang keluar dari kota kekaisaran Yamata yang kacau dengan kecepatan yang sangat cepat. Kembali. Ketika master iblis kuno melihat pecandu Tao mengusir perahu spiritual, dia membuang telapak tangan yang mengembangkan jalan besar. Seolah-olah tangan raksasa yang bisa menelan langit dan bumi meraih perahu spiritual yang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengaum. Mengaum. Raungan demi deru naga bergema di tembok diok sembilan naga. Di bawah stimulasi kekuatan Tao tak berujung Ye Chen Feng, sembilan naga liar mematikan terbang dan membombardir guru iblis kuno satu demi satu. Mereka memblokir tangan raksasa master iblis kuno yang terbentang melintasi angkasa. Cheng Feng, kekuatan guru iblis kuno sangat menakutkan. Saya khawatir dia telah mencapai batas Tao Master bintang satu. Jika kita bukan tandingannya, cepat pergi. Saya akan membantu Anda. Luo Shen memandang guru iblis kuno yang meraung dengan marah dan melepaskan kekuatan yang mencekik dan berkata dengan nada bermartabat. Jangan khawatir, senior Luo Shen, saya sudah menyiapkan rencana cadangan. Jika kita bukan tandingannya, kita akan berteleportasi. Sebelum mereka datang, Ye Chen Feng meninggalkan Markis Qian Ming di luar dan memintanya untuk menyiapkan beberapa formasi teleportasi untuk mengatasi masalah yang mungkin mereka temui kapan saja. Bagus. Mata Luo Shen berbinar. Dia lebih menghargai Ye Chen Feng karena ketelitiannya. Dia percaya bahwa sarana Ye Chen Feng sudah cukup untuk membantu suku manusia bangkit. Luo Shen, beraninya kamu memimpin orang untuk menghancurkan fondasi suku iblis dan memulai perang. Sepertinya aku harus menghancurkan warisan suku manusia. Menggunakan kekuatan gunung iblis untuk menekan luka-lukanya, Master Iblis Kuno muncul di langit di atas istana Kekaisaran Yamata di mana darah mengalir seperti sungai. Dia memandang Luo Shen dengan ganas dan mengenalinya. Devil Master, benua jiwa pertarungan saat ini bukan lagi benua jiwa pertarungan yang asli. Sudah waktunya untuk perubahan. Luo Shen mengabaikan roh jahat yang mengerikan yang keluar dari tubuh guru iblis kuno dan menjawab dengan dominan. Bagus, bagus, bagus. Aku akan melihat bagaimana kalian semut dari suku manusia bisa mengubah dunia. Mata dalam guru iblis kuno melesat seperti kilat. Dia memegang tombak surgawi yang kuat yang berada di level senjata suci tertinggi. Dengan roh jahat yang tak ada habisnya, dia menebas ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. 1459. Ledakan. Penindik langit supremasi iblis kuno bertabrakan dengan kuali kaisar iblis di langit, meletus dengan kekuatan yang dapat merobek langit. Formasi pedang kosmos, serangan kosmos. Ketika supremasi iblis kuno mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan kuali kaisar iblis, Ye Chen Feng mengendalikan pedang kosmos untuk membentuk pedang raksasa yang panjangnya puluhan kaki. Menyatu dengan jiwa pedang perak, itu menebas ke arah supremasi iblis kuno. Huh, semut akan selalu menjadi semut. Seekor semut tidak akan pernah bisa mengguncang pohon. Raja iblis kuno mendengus dingin dan menghancurkan tombaknya ke pedang raksasa Qian Kun, menyebabkannya meledak dengan satu pukulan. Supremasi iblis kuno ini. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ye Chen Feng menyulut garis keturunan primordialnya dan menggunakan teknik roh kehidupan. Untuk waktu yang singkat, dia juga memiliki kekuatan tempur seorang Dao Master. Namun, dia menyadari bahwa kekuatan tempur supremasi iblis kuno jauh lebih unggul darinya. Bahkan jiwa pedang perak tidak bisa menyakitinya. Yin Yang Peace Chest Plate Ketika supremasi iblis kuno mematahkan gerakan pembunuhan Ye Chen Feng, Luoxhen mengambil risiko untuk mendekati supremasi iblis kuno. Tangannya bergerak seperti air yang mengalir, membentuk piring Pisces Yin Yang dan menyerang punggung supremasi iblis kuno. Tiba-tiba, ruang di belakang Raja Iblis Kuno mulai berkerut, menumpuk lapisan untuk memblokir piring Yin Yang Pisces. Supremasi iblis, aku ingin meminum darah supremasi iblis. Mata hampa Moba bersinar dengan cahaya pembunuh yang mengerikan. Dia mengunci supremasi iblis kuno dan mengangkat peti mati perunggu kuno tinggi-tinggi. Dia menghancurkannya dengan sekuat tenaga dan mulai bertarung dengan supremasi iblis kuno. Meskipun kekuatan tempur supremasi iblis kuno jauh lebih unggul dari Moba, tubuh Moba terlalu kuat. Selain kekuatan tersegel di tubuhnya, dia terus-menerus melarutkan serangan supremasi iblis kuno. Untuk sementara waktu, supremasi iblis kuno tidak dapat menghancurkan Moba. Ba, kamu sebenarnya punya kekuatan untuk mengalahkan Ba. Supremasi iblis kuno memegang penindik langit dan menghancurkan Moba lagi dan lagi. Namun, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Ini membuat wajahnya berubah suram. Dia mengabaikan luka lama di tubuhnya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Pilar Penaklukan Naga Sementara Raja Iblis Kuno dan Moba bertarung dengan sengit, Ye Chen Feng telah menurunkan tiga diagram dao tingkat roh secara ekstrim, membentuk pilar penakluk naga yang tingginya ratusan kaki. Dengan ratusan juta pon kekuatan penekan, mereka terus membombardir tubuh Raja Iblis Kuno. Pada saat ini, Luo Shen, Chang Kun Wu, dan Lei Yi juga mengendalikan harta suci dan artefak suci mereka untuk menyerang dengan ganas. Mereka ingin mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menekan penguasa Iblis Kuno. Melolong. Raja Iblis Kuno mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Kekuatan yang berada di luar imajinasi Ye Chen Feng dan yang lainnya meletus dari tubuhnya. Itu seperti gunung berapi yang meletus, menembus langit dan menghancurkan serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Saint Treasures yang menyerangnya dikirim terbang. Sembilan naga Giyok Anulus. Ledakan. Serangan biasa tidak bisa melukai Raja Iblis Kuno sedikitpun. Ye Chen Feng dengan gila-gilaan menuangkan energi dautan pa akhir ke sembilan naga Giyok Anulus, mengendalikannya untuk terus tumbuh lebih besar, mengisolasi seluruh ruang. Dia terus-menerus memadatkan membunuh naga mengamuk, menyerang Raja Iblis Kuno dari udara. Gunung Setan Darah. Menekan. Sembilan naga mematikan itu menyerang. The Ancient Demon Venerable segera memanggil harta suci kelas tertinggi, Blood Demon Mountain. Mereka mengendalikan Blood Demon Mountain, yang terus meluas dan menekan naga yang memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mereka mengembangkan grit dao dan melemahkan serangan dari Nine Dragon jadi Anulus. Yin Yang Peace Chest Plate. Yin Yang Reversal. Kekuatan pertempuran Raja Iblis Kuno berada di luar imajinasi. Untuk melukainya dengan parah, Luo Shen mengendalikan kekuatan dunia untuk melebur ke dalam tubuhnya, membentuk piring peace chest yang besar. Dia dengan paksa membalikkan Yin Dan Yang untuk menyerang Raja Iblis Kuno dan membubarkan serangannya. Pengapian Garis Darah Raja Iblis. Setelah diserang terus-menerus, Raja Iblis Kuno juga merasakan tekanan, memaksanya untuk menyalakan garis keturunan Raja Iblis yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, saat dia menyulut garis keturunan Raja Iblisnya, luka lama di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda membara, memaksanya untuk terus menyerap kekuatan Raja Iblis untuk menekan lukanya. Tungku Kaisar Iblis. Menghancurkan. Ketika Raja Iblis Kuno menguras kekuatan Raja Iblis dan melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya, Ye Chen Feng menyuntikkan kekuatan dao yang tidak ada habisnya di tubuhnya ke Anulus Giyok Sembilan Naga dan Tungku Kaisar Iblis, mengendalikan dua harta suci kelas tertinggi untuk menyerang dengan ganas. Sementara dua harta suci kelas tertinggi menyerang, Ye Chen Feng juga mengendalikan tiga roh kudus untuk bergabung bersama untuk membentuk hukuman murka Tuhan, membombardir Raja Iblis Kuno. Ruang Partisi. Ketika Raja Iblis Kuno dilanda serangan seperti gelombang, dia segera menggunakan aturan ruang misterius untuk membagi ruang di sekitar tubuhnya dan menetralkan serangan berat. Yah, dia sudah pergi. Ketika Tungku Kaisar Iblis dengan paksa menghancurkan jalur luar angkasa, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa Raja Iblis Kuno telah pergi. Tidak baik. Tiba-tiba, Ye Chen Feng merasakan bahaya di sampingnya. Tanpa pikir panjang, dia segera menggunakan langkah pedang dan meningkatkan kecepatannya sepuluh kali lipat untuk menghindar. Namun, kecepatan serangan Raja Iblis Kuno terlalu cepat. Sebelum Ye Chen Feng bisa mengelak, dia melambaikan Skypiercer-nya dan menabraknya. Kecepatan luar biasa membuat Ye Chen Feng tidak dapat membuat reaksi kedua. Dia hanya bisa secara naluriah meledak dengan kekuatan lebih dari 1 miliar pon dan bertahan dengan pedang suci naga hitam. Bang! Saat Skypiercer yang menghancurkan kekosongan menghantam pedang suci naga hitam. Pedang suci naga hitam yang diisi dengan kekuatan 1 miliar pon hancur. Kekuatan mengerikan melewati pedang suci naga hitam dan mengalir ke lengan Ye Chen Feng, menyebabkan lengannya yang sebanding dengan artefak suci tingkat rendah dipenuhi dengan retakan. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Adapun Ye Chen Feng, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan dihancurkan ke tanah oleh Raja Iblis Kuno, menciptakan kawah besar di tanah. Pergi ke neraka. Ye Chen Feng jatuh ke tanah dengan luka serius. Segera, 3 ahli dari Octave Divine Nation mendekatinya dan mengendalikan harta suci masing-masing untuk membombardir tubuhnya, ingin membunuhnya. Seni Vertigo Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, menyipitkan matanya. Jiwa seorang bintang enam daosein meledak, membentuk kekuatan vertigo yang menakutkan yang langsung meledak ke laut jiwa dari tiga ahli dari Octave Divine Nation, mencabik-cabik jiwa mereka dan menyebabkan mereka mengalami sakit kepala dan pendarahan dari tujuh lubang mereka. Jiwa pedang perak, matikan. Setelah itu, jiwa pedang perak terbang keluar dari laut jiwa Ye Chen Feng dan berubah menjadi cahaya putih yang menembus tubuh tiga ahli nirvana rilem dari Octave Divine Nation, membunuh mereka. Ye Chen Feng baru saja membunuh tiga ahli alam nirvana ketika Raja Iblis Kuno mengendalikan setan darah gunung untuk runtuh, menghancurkan Ye Chen Feng di bawah setan darah gunung. Cheng Feng Ketika Luo Shen melihat bahwa Ye Chen Feng tidak dapat melarikan diri dari penindasan setan darah gunung, hatinya bergetar dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, Luo Shen. Cheng Feng memiliki metode penyelamatan hidupnya sendiri. Raja Iblis Kuno saja tidak akan bisa membunuhnya. Chang Kunwu dan Luo Shen adalah kenalan lama. Melihat ekspresi khawatir Luo Shen, Chang Kunwu mengirimkan pesan. Seperti yang diharapkan, ketika Raja Iblis Kuno memanggil setan darah gunung kembali untuk menyerang Moba, Ye Chen Feng, yang baik-baik saja, meninggalkan alam semesta. Dia menginjak diagram pedang semesta dan terus menyerang Raja Iblis Kuno. N. Harta Spasial Saya tidak berharap Anda memiliki harta spasial tingkat tinggi di alam tingkat rendah. Melihat Ye Chen Feng yang tidak terluka, Raja Iblis Kuno mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng bisa mengendalikan pertahanan harta spasial. Namun, sebagai senjata pambungkas dari Octave Divine Nation, Raja Iblis Kuno memiliki banyak kartu truf yang menantang surga. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya bergabung untuk menyerang, Raja Iblis Kuno menggunakan kartu trufnya yang kuat. Sinar cahaya Iblis seperti kilat hitam keluar dari tubuhnya. Di bawah kendalinya, itu dengan cepat berputar dan mengganggu kehampaan, menelan Ye Chen Feng dan yang lainnya dalam cahaya Iblis. 1460 Serangan macam apa ini? Setelah diserang oleh cahaya Iblis hitam, Ye Chen Feng menyadari bahwa tubuh fisiknya terus-menerus hancur. Lei Yi, Chang Kun Wu, dan ketiga binatang suci itu terluka parah. Dia dengan cepat memindahkan mereka kembali ke alam Kiankun. Tungku Setan Sejati Tangan Raja Iblis Kuno bergerak dengan cepat, mengendalikan cahaya Iblis yang menelan Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan cepat mengembun menjadi tungku hitam. Dia ingin menyempurnakan Ye Chen Feng dan yang lainnya sampai mati. Tembok Giyok Sembilan Naga, Hancurkan Dalam menghadapi bahaya, Ye Chen Feng terus mengendalikan energi Dao yang tak ada habisnya dan menuangkannya ke tembok Giyok Sembilan Naga. Dia memadatkan naga pembunuh yang kuat yang mengalir dengan pola bawaan Dao. Perapian Pada saat ini, Luo Shen juga memegang cahaya surga Suanyuan di tangannya dan terus-menerus melepaskan gerakan pembunuh yang kuat. Dia menyerang True Demonic Furnace bersama dengan Ye Chen Feng, mencoba keluar dari pengepungan. Namun, True Demonic Furnace yang dikeluarkan oleh Ancient Demonic Lord sangat kuat. Bahkan ketika Ye Chen Feng dan Luo Shen bekerja sama, mereka masih tidak bisa menghancurkan True Demonic Furnace. Tungku Kaisar Iblis Kembali Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil Tungku Kaisar Iblis kembali dan mengirimkan pesan ke Luo Shen yang terluka, Senior, jangan melawan. Aku akan mengirimmu ke harta spasialku dan kemudian kita akan berteleportasi. Setelah itu, Ye Chen Feng mengubah pikirannya dan memindahkan Luo Shen ke alam Qiankun. Kemudian, dia menghancurkan cakram teleportasi dan melepaskan kekuatan teleportasi yang kuat yang ditembakkan ke langit. Dia membawa Ye Chen Feng bersamanya dan menghilang. Kemana kamu pergi? Melihat Ye Chen Feng yang berteleportasi, Raja Iblis Kuno sangat marah. Dia segera menggunakan teknik rahasia dan menghilang dari Istana Kekaisaran Orochi. Dia mengejar Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan sekuat tenaga. Ayah, apakah menurutmu Raja Iblis dapat membunuh Ye Chen Feng, bajingan kecil itu? Qi Cheng Tian tidak akan pernah bermimpi bahwa Ye Chen Feng, yang tidak pernah dianggap serius, akan tumbuh ke level seperti itu hanya dalam beberapa tahun. Dia sendirian mendorong keluarga Kerajaan Orochi ke jurang maut. Jangan khawatir, Raja Iblis tidak terkalahkan di dunia ini. Bajingan kecil itu dan Luo Shen pasti akan mati. Qi Yixian, yang wajahnya suram seperti air, berkata dengan muram, bahkan jika dia benar-benar melarikan diri kali ini, mereka tidak dapat memotong warisan keluarga Kerajaan Orochi kita. Tidak ada yang bisa mengguncang warisan keluarga Kerajaan Orochi kita. Sangat cepat. Ketika Ye Chen Feng diteleportasi ke susunan teleportasi pertama, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan Orochi yang mulia Iblis kuno mendekat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu dengan cepat menghancurkan cakram susunan teleportasi kedua dan muncul ribuan mil jauhnya. Itu bertemu dengan Markis Qian Ming, yang telah menunggu lama dan bersembunyi di pegunungan, dan terbang keluar dari pegunungan. Saat dia terbang keluar dari pegunungan, Ye Chen Feng menerobos sungai yang panjang dan memasuki alam semesta. Ceng Feng, aku tidak menyangka kamu memiliki harta spasial seperti itu. Ini terlalu mengejutkan. Luoxen memandangi alam semesta yang indah, lingkungan seperti negeri dongeng dan menghirup energi roh sejati yang murni. Dia tidak bisa tidak memuji. Aku mendapatkan harta ini secara kebetulan. Ye Chen Feng sedikit tersenyum dan berkata dengan samar. Setelah berbicara, Ye Chen Feng menelan buah umur panjang mentah ke dalam perutnya dan memulihkan kehidupan lima ribu tahun yang dia bakar. Dia menghirup energi roh sejati, dan dengan bantuan mutiara kehidupan spiritual, dia dengan cepat menyembuhkan luka tubuhnya. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya menyembuhkan di alam semesta, persepsi tajam Ye Chen Feng melewati alam semesta dan merasakan aura yang mulia iblis kuno muncul di pegunungan yang rimbun ini. Metode yang mulia iblis kuno ini memang menakutkan. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar menyusul ke sini. Ye Chen Feng menunjukkan jejak ekspresi yang bermartabat, dan pikirannya terus-menerus memikirkan cara untuk berurusan dengan yang mulia iblis kuno. Setelah berpikir sejenak, mata Ye Chen Feng berbinar, dan dia memikirkan cara untuk melawan yang mulia iblis kuno. Dia mengaktifkan alam semesta, dan ketika yang mulia iblis kuno merasakannya, dia menghancurkan cakram susunan teleportasi ketiga dan menghilang dari dasar sungai. Setelah itu, dia menghancurkan cakram susunan teleportasi keempat dan kelima, dan muncul di perbatasan delapan bangsa ilahi yang berbeda. Perahu Roh Setelah melarikan diri dari pengejaran yang mulia iblis kuno dalam waktu singkat, Ye Chen Feng memanggil perahu Roh dan menyuntikkan sejumlah besar kristal surgawi tingkat rendah ke dalamnya. Dia dengan cepat terbang ke arah sembilan jurang. Sekitar sehari kemudian, perahu spiritual yang sangat cepat muncul di luar sembilan jurang. Seperti yang Ye Chen Feng duga, yang mulia iblis kuno telah menggunakan metode yang menantang surga untuk menguncinya dan mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sembilan jurang, Hancurkan Ye Chen Feng tidak mengurangi kecepatannya dan mengendalikan perahu Roh untuk melewati sembilan jurang, muncul di benua timur. Dia mengarahkan perahu Roh menuju laut timur dengan kecepatan yang sangat cepat. Bocah manusia, saya menyarankan Anda untuk menghentikan perjuangan Anda yang tidak berarti. Bahkan jika Anda naik ke langit atau ke tanah, jangan berpikir untuk melarikan diri dari kejaran saya. Setelah menghancurkan sembilan jurang dengan kekuatan absolut, yang mulia iblis kuno muncul di benua timur. Dia mengunci perahu Roh yang melaju kencang dan mengeluarkan raungan ganas. Mari kita bicarakan saat Anda menyusul saya. Ye Chen Feng tidak mundur dan terus menyuntikkan kristal surgawi tingkat rendah ke dalam perahu Roh. Dia mengendalikan perahu Roh untuk mempercepat dan terbang ke arah timur. Ledakan! 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 Ketika yang mulia iblis kuno mengejar Ye Chen Feng, dia terus-menerus melancarkan gerakan pembunuh yang kuat dalam upaya untuk memperlambat kecepatan terbang perahu Roh. Namun, otak pemakan dewa telah mengalami metamorfosis dan kemampuannya untuk berevolusi sangat kuat. Di bawah evolusinya, Ye Chen Feng selalu bisa memprediksi lintasan serangan yang mulia iblis kuno dan mengendalikan perahu Roh untuk menghindarinya. Ketika yang mulia iblis kuno menggunakan kesempatan ketika perahu Roh menghindari untuk menutup jarak antara dia dan perahu Roh, Ye Chen Feng terus-menerus memanggil tiga Roh Kudus dan menggunakan hukuman murka Tuhan untuk menyerang. Perlahan, perahu Roh yang melaju kencang memasuki langit tak berujung di atas laut timur tempat laut dan langit bergabung menjadi satu. Ledakan. Laut memercik kemana-mana. Ye Chen Feng mengendarai perahu Roh ke laut timur yang beriak dan memasuki alam semesta untuk bersembunyi sebelum yang mulia iblis kuno memasuki laut timur. Ya, dia menghilang. Setelah memasuki laut timur, yang mulia iblis kuno menyadari bahwa aura Ye Chen Feng telah menghilang. Alis gelapnya terjalin erat saat dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk mencari. Namun, setelah mengaktifkan alam semesta tingkat kedua, alam semesta lebih tersembunyi. Selain itu, karena pengaruh laut, yang mulia iblis kuno tidak dapat menemukan lokasi alam semesta. Setelah mencari selama 15 menit dengan sekuat tenaga, yang mulia iblis kuno tidak punya pilihan selain meninggalkan wilayah laut ini dan segera memasuki laut timur untuk terus mencari keberadaan Ye Chen Feng. Setelah sekitar tiga hari, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan memanggil bulu terbang sayap emas. Dia terbang di laut timur dan menuju ke benua Singluo. Saat dia terbang, aura yang mulia iblis kuno muncul lagi, tapi itu jauh sekali. Ye Chen Feng tidak memperlambat atau bersembunyi. Dia terus mempercepat di laut timur. Setelah terbang selama setengah hari, yang mulia iblis kuno mengandalkan kekuatan dan kecepatan absolutnya untuk menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng dan melancarkan serangan sengit ke arahnya. Garis keturunan primordial, nyalakan. Di bawah serangan sengit dari yang mulia iblis kuno, Ye Chen Feng dengan tegas menyulut garis darah primordialnya dan memanggil sembilan naga Giok Anulus. Saat dia melarikan diri, dia mengendalikan Nine Dragon jadi Anulus untuk memadatkan naga pembunuh dan membombardir yang mulia iblis kuno, tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Bagaimana mungkin? Bagaimana energi dao di tubuhnya tidak ada habisnya? Di bawah serangan terus-menerus dari Nine Dragon jadi Anulus, hati Ancient Demon Venerable berada dalam kekacauan. Bahkan dia tidak bisa terus-menerus mengendalikan Secret Tracer tingkat tertinggi untuk menyerang. Di bawah pemboman membabi buta dari Anulus sembilan naga Giok, ruang laut timur terus hancur dan yang mulia iblis kuno terpaksa mundur. Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan ini dan terus terbang menuju benua Singluo. Setelah sekitar dua hari, Ye Chen Feng, yang terus-menerus menggunakan metode dan kartu trufnya, akhirnya melihat benua Singluo yang luas dan tak terbatas melalui lautan yang bergolak keras.